Zodiac banjir keberuntungan di awal bulan Agustus 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas 6 Zodiac yang akan banjir keberuntungan Di awal bulan Agustus 2024 Apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan banjir keberuntungan Pada awal bulan Agustus 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Bagi teman-teman Pisces Kenapa kamu bisa dikatakan akan banjir keberuntungan Dua alasan Kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ini Akan mengalami banjir keberuntungan Yang pertama adalah Bagi teman-teman Pisces Kamu mampu untuk menciptakan keseimbangan Secara posisi finansial Artinya pada situasi di hari ini Sampai dengan nanti di pertengahan bulan Agustus 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu sangat mampu untuk menjaga keseimbangan Secara finansial kamu Sehingga dengan adanya keseimbangan yang baik Tentu ini juga merupakan hal yang positif Yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman Pisces Dan kemudian yang kedua Kamu beruntung bisa terhindar dari beberapa masalah Dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Memang iya Masih ada beberapa omongan negatif Masih ada beberapa omongan-omongan orang Yang cukup nyelekit dan sebagainya Tapi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu pun juga harus bersyukur Kenapa? Karena posisinya adalah Di tujuh hari ke depan Atau mungkin bahkan sampai dengan pertengahan Di bulan Agustus 2024 Kamu mampu untuk menghindari Beberapa situasi yang trouble Dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu Jadi ya saya rasa dari dua hal inilah Yang akan mendasari keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman Aries Pada posisi di awal bulan Agustus 2024 ini Ada kemungkinan kebaikan-kebaikan Kebahagiaan yang bakal dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah kenapa? Pada situasi yang terjadi Aku dalam keadaan yang melihat Di sini posisinya adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu pun juga harus selalu bisa untuk Mensyukuri Hal-hal yang baik Mensyukuri dengan beberapa Hal-hal yang positif yang ada Pada posisi saat ini Kenapa? Kamu dalam kondisi yang mampu Untuk pelan-pelan Menyelesaikan Beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Sehingga beberapa perkara Sehingga beberapa masalah-masalah yang terjadi Semuanya Bisa tuntas Dan juga bisa terselesaikan dengan bagus Dan saya rasa ini juga merupakan Energi yang baik Ini juga merupakan Energi yang positif Yang terus terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Kamu pun juga bisa Dikatakan masih mampu gitu loh Untuk menyikapi Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara menyeluruh Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih memahami Harus bisa untuk lebih mengerti Dengan keadaan-keadaan Yang kamu rasakan saat ini Sehingga memang kamu Dengan situasi saat ini yang terjadi Kamu akan terus merasakan Berbagai macam Kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi Sehingga memang Dengan adanya situasi yang muncul Dengan adanya Situasi yang terjadi Kamu bisa untuk mendapatkan Hal yang membahagiakan Jadi ya Saya rasa Arias Dengan situasi ini Akan mampu Untuk merasakan Hal-hal yang cukup positif Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Seperti apa? Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Pada situasi kedua kartu ini Memang kamu juga berada Dalam satu keadaan yang Bersyukur Walaupun memang juga Ada beberapa masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah yang terjadi Tapi disini kamu juga bisa Untuk lebih memahami Keadaannya Teman-teman Libre Tetap legowo Tetap ikhlas Untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga dengan Keikhlasan yang kamu punya Dengan keikhlasan yang kamu miliki Tentunya juga akan bisa menghadirkan Beberapa hal yang luar biasa Di dalam posisi kamu Kedepannya Dan bahkan Bagi teman-teman Libre Kau pun juga dalam kondisi Yang tetap sabar Untuk menyikapi Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang muncul Sehingga dengan Kesabaran yang kamu punya Ini juga merupakan Sisi keberuntungan Sehingga teman-teman Libre Kenapa di awal Agustus ini tidak Dalam kondisi yang Mampu menyelesaikan semuanya Karena kamu juga pengen dulu Menyelesaikan masalah itu Satu persatu Sehingga nanti Ketika satu persatu Sudah diselesaikan Kamu tinggal menikmati Hasil dari Pernyelesaian masalah kamu Kalau kamu paksakan Selesaikan semuanya Yang ada Tentas sampai akarnya Sehingga akan muncul terus Masalah-masalah yang muncul Dan beruntung Kamu bisa memahami hal ini Dan kemudian yang kedua Dalam posisi rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu pun juga harus bersyukur Karena dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Bagi teman-teman Libre juga masih bisa untuk memahami Keadaan-keadaan yang baik Sehingga dengan teman-teman Libre bisa memahami keadaan yang baik Tentunya juga akan bisa memberikan Situasi yang baik Dan juga memberikan situasi positif Secara finansial kamu Menyeluruh Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah seperti apa untuk teman-teman Taurus Memang di satu sisi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Masih ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Terutama memang dalam posisi usaha kamu Dalam posisi pekerjaan Itu juga masih ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Tetapi ya beruntung Pelan-pelan teman-teman Taurus Sudah mulai bisa untuk Menyelesaikan Perkara-perkara yang terjadi Dan yang kedua Secara rezeki Kalau teman-teman Taurus Dalam rezeki Di posisi awal Bulan Agustus 2024 Ini tidak terlalu menjadi perkara Tidak terlalu Menjadi permasalahan Karena apa Semua dalam kondisi yang masih aman-aman saja Semua dalam kondisi yang masih Baik-baik saja Dan tidak perlu ada kekhawatiran Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena memang juga dalam situasi awal Bulan Agustus 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Masih berada Dalam keadaan yang Baik-baik saja Dalam keadaan yang masih Aman-aman saja Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Kamu juga bisa untuk Merasakan Adanya beberapa hal yang luar biasa Dalam posisi Kerezekian kamu Jadi kalau kita bicara soal rezeki Itu tidak terlalu jadi masalah Itu tidak terlalu menjadi perkara-perkara Yang harus dikhawatirkan Pada posisi saat ini Karena bagi teman-teman Taurus Rezeki cukup baik Tapi memang dari sisi usaha Dan di sisi pekerjaan Masih ada beberapa masalah Yang harus dituntaskan Dan Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Serasa satu keberuntungan Yang paling dominan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di awal bulan Agustus 2024 Ini adalah Terus mengalami Rezeki-rezeki yang baik Terus mengalami Adanya beberapa Rezeki-rezeki yang lancar Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang terjadi saat ini Kenapa? Karena posisinya Bagi teman-teman Virgo Kamu juga terus Mendapatkan terus Rezeki-rezeki yang baik Mendapatkan terus Rezeki-rezeki yang positif Jadi ya saya rasa Ini juga merupakan Hal yang bagus Dan juga merupakan Hal-hal yang luar biasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tapi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang muncul Mensyukuri Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang baik Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Secara Keseluruhan Memang terkadang Juga ada masalah ini Terkadang juga ada Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Bisa untuk menyelesaikan Semua hal yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa Untuk teman-teman Gemini Saya rasa Energi pencerahan ini Akan sangat baik sekali Kenapa Kenapa Karena bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga Dalam situasi Yang memang juga Harus selalu bersyukur Dengan beberapa Hal yang baik Harus bisa untuk Selalu bersyukur Dengan beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kamu secara Keseluruhan Jadi apapun Yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Kamu pun juga bisa Untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang kamu rasakan Memang terkadang Juga ada masalah-masalah ini Ada masalah-masalah itu Tapi kamu juga Harus selalu bisa Untuk bersyukur Dengan hal-hal yang bagus Dan juga bersyukur Dengan beberapa Hal baik yang ada Di dalam posisi Diri kamu Secara Keseluruhan Dan bahkan Bagi teman-teman Gemini pun Juga cukup percaya Ada beberapa Hal yang sudah mulai Bisa untuk kamu Selesaikan Jadi ya saya rasa Ini merupakan Hal yang baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kamu Secara Keseluruhan Jadi ya bersyukur Dan juga terus bersyukur Kamu dalam keadaan Yang seharusnya Bisa untuk lebih Memahami Keadaan-keadaan Yang luar biasa Pada posisi Saat ini Jadi inilah 6 Zodiac Yang sangat potensial Sekali Untuk mendapatkan Keberuntungan Di awal Bulan Agustus 2024 Nah Apakah Zodiac Teman-teman termasuk Di antara Zodiac ini Yuk langsung saja Tulis di kolom komentar Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh